Sebuah gudang berisi kembang api di Thailand Selatan meledak pada hari Sabtu, 29 Juli 2023. Jumlah korban tewas akibat ledakan dahsyat itu bertambah menjadi 12 orang. Pihak berwenang Provinsi Naratiwak, yang berbatasan dengan Malaysia mengatakan bahwa 121 orang terluka dan ledakan tersebut merusak 292 rumah. Mereka menambahkan bahwa sebagian besar korban luka-luka telah dipulangkan dari fasilitas medis. Sedangkan hanya satu orang yang masih berada dalam kondisi kritis. Insiden ini terjadi di Desa Muno di distrik Sungai Kolok pada hari Sabtu. Gubernur Sananpong Aksorn mengatakan bahwa gudang tersebut awalnya digunakan sebagai toko kelontong. Setidaknya 5 ton kembang api disimpan di gudang tersebut. Menurut polisi, ledakan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh percikan api dari obor las ketika seorang pekerja sedang memperbaiki rak baja. Kepala polisi setempat mengatakan bahwa pemilik tempat gudang tersebut didakwa atas kelalaiannya. Pihak berwenang sedang memeriksa apakah pabrik kembang api tersebut beroperasi sesuai dengan izin. Polisi juga akan memeriksa lusinan gudang di provinsi tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!